Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kami ucapkan selamat datang kepada para siswa di channel Guru Muda Pada video kali ini kita akan belajar mengenai materi IPS Bab 2, pengaruh interaksi sosial terhadap kehidupan sosial dan kebangsaan Ini adalah materi kelas 8 Dan pada video sebelumnya telah kita bahas mengenai mobilitas sosial Kemudian untuk video kali ini kita akan membahas sub materi yang kedua Mengenai pluralitas masyarakat Indonesia Namun sebelum kita ke materi Mari kita lihat dulu KD untuk materi hari ini Bisa kalian baca sendiri Kemudian untuk tujuan pembelajaran Setelah mempelajari urayan pada tema ini Kalian diharapkan mampu menjelaskan pengaruh interaksi sosial terhadap pluralitas Langsung saja kita ke materi Di Indonesia memiliki banyak perbedaan pada masyarakat di dalamnya Mulai dari perbedaan agama, perbedaan budaya, perbedaan suku bangsa, hingga perbedaan pekerjaan Mari kita bahas satu persatu Selain perbedaan agama dan perbedaan budaya Di Indonesia juga terjadi Adanya perbedaan suku bangsa Bangsa Indonesia memiliki lebih dari 300 kelompok etnik atau suku bangsa Suku Jawa adalah kelompok suku yang terbesar di Indonesia Dengan jumlah mencapai 41% dari total populasi Sebagian besar suku Jawa tinggal di Pulau Jawa Terutama Jawa Tengah dan Jawa Timur Banyak dari anggota suku ini telah bertransmigrasi Dan tersebar ke berbagai pulau di Nusantara Bahkan bermigrasi ke luar negeri Suku Sunda, suku Melayu, dan suku Madura Secara berurutan adalah kelompok terbesar berikutnya di negara ini Berikut ini merupakan contoh nama suku bangsa dan lokasi Atau tempat yang paling banyak didiamin atau ditinggali di Indonesia Nah bisa kalian baca sendiri Mulai dari daerah Asteh hingga Maluku Banyak suku-suku di sana Kemudian selanjutnya Manusia terlahir karena kehendak Tuhan yang Maha Esa Setiap suku bangsa memiliki derajat yang sama Secara ilmiah perbedaan suku bangsa di Indonesia Tidak terlepas dari faktor sejarah nenek moyang bangsa Indonesia Kalian dapat membuka kembali pelajaran kelas 7 Yang membahas tentang asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia Setelah itu Mari kita bahas mengenai perbedaan pekerjaan Pekerjaan merupakan salah satu bentuk kegiatan ekonomi Yang dilakukan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan Pada saat ini Kalian dapat menemukan berbagai jenis pekerjaan Baik sektor formal maupun non formal Pekerjaan sektor formal adalah berbagai pekerjaan Yang dijalankan oleh pelaku usaha Baik pemerintah maupun swasta Para karyawan perusahaan, pegawai kantor bank, pegawai pemerintah Dan guru merupakan contoh pekerjaan pada sektor formal Pada jenis pekerjaan formal ini Individu terikat secara langsung oleh sistem yang berlaku Dengan demikian Mereka bekerja penuh dengan aturan yang mengikat Kondisi tersebut berbeda dengan pekerjaan pemilik bengkel, petani, penjual di pasar Dan pelaku usaha mandiri lainnya Mereka bekerja secara mandiri Tak tergantung pada pihak lain Sebagai contoh Pekerjaan sebagai pedagang bakso keliling sangat bergantung pada pedagang tersebut Apabila ingin libur Ia dapat libur sewaktu-waktu Hal ini berbeda dengan orang yang bekerja sebagai karyawan perusahaan Atau lembaga pemerintah Pada intinya Semua profesi saling membutuhkan Tanpa guru Tidak akan ada polisi dan dokter Tanpa petani Tukang pijat dan polisi Dapat mengalami kelaparan Demikian seterusnya Rantai kehidupan manusia Tersusun sedemikian rupa Sehingga saling membutuhkan Jadi Ada perbedaan agama Perbedaan budaya Perbedaan suku bangsa Perbedaan pekerjaan di negara kita Indonesia Peran dan fungsi keberagaman budaya Peran dan fungsi keragaman budaya Dalam pembangunan nasional Sebagai berikut Yang pertama Sebagai daya tarik bangsa asing Indonesia adalah salah satu tujuan wisata Dari berbagai negara Salah satu daya tarik wisatawan mansa negara Adalah kekayaan budaya bangsa Indonesia Seperti di foto Ini para turis yang sedang menonton Tarian Ramahyana Yang ada di Candi Prambanan Merupakan salah satu daya tarik wisatawan Kemudian Peran yang berikutnya Mengembangkan kebudayaan nasional Kebudayaan nasional adalah puncak dari kebudayaan-kebudayaan daerah Kebudayaan daerah akan memperkaya kebudayaan nasional Pakaian batik merupakan salah satu contoh budaya nasional Batik adalah hasil dari budaya lokal Beberapa daerah di Indonesia Dapat menciptakan batik dengan corak khas yang berbeda-beda Batik kemudian diangkat menjadi salah satu pakaian nasional Dengan demikian Budaya lokal menjadi budaya nasional Kemudian Peran dan fungsi keragaman budaya berikutnya adalah Tertanamnya sikap toleransi Kekayaan budaya bangsa Indonesia Merupakan tantangan untuk bersikap toleran Keragaman budaya yang dimiliki bangsa Indonesia Semakin menambah kesadaran masyarakat Bahwa pada hakikatnya manusia memiliki perbedaan Karena itu perbedaan kebudayaan adalah hal yang biasa dan tidak perlu dipertentangkan Setiap budaya ingin dikembangkan Perlu sikap saling mendukung serta kebersamaan dalam upaya mengembangkan kebudayaan Kebudayaan Indonesia bukan milik satu suku bangsa saja Tetapi milik seluruh rakyat Indonesia Ilustrasi ini menunjukkan bahwasannya keragaman budaya perlu disyukuri bangsa Indonesia Berikutnya Peran dan fungsi keragaman budaya adalah Sebagai cara untuk saling melengkapi hasil budaya Kebudayaan sebagai hasil pemikiran dan kreasi manusia tidak akan pernah sempurna Keanekaragaman budaya di Indonesia justru memberikan kesempatan untuk saling mengisi Sebagai contoh Masyarakat Indonesia di berbagai daerah memiliki berbagai corak seni bangunan Lukis, kain tenung, dan sebagainya Kekayaan corak seni tersebut apabila berinteraksi Akan menghasilkan inovasi budaya baru yang sangat berharga Pada foto ditampilkan Festival Tarian Nusantara Yang menunjukkan kekayaan budaya Indonesia Kemudian, yang kelima Mendorong inovasi kebudayaan Inovasi kebudayaan merupakan pembaharuan kebudayaan untuk menjadi lebih baik Bentuk-bentuk inovasi kebudayaan dapat terjadi karena akulturasi dan asimilasi Contohnya Menara Masjid Kudus memiliki bentuk yang sama dengan Balai Kulkul Pura Taman Ayun di Bali Walaupun bentuknya sama, tetapi fungsinya berbeda Balai Kulkul memiliki fungsi sebagai tempat upacara keagamaan umat Hindu Sedangkan Menara Masjid Kudus memiliki fungsi untuk mengumandangkan beduk dan azan Interaksi budaya di atas menunjukkan sikap toleran masyarakat pada masa lalu Bisa kalian lihat Menara Masjid Kudus dan Balai Kulkul Taman Ayun Bali Ini hampir sama bentuknya Itulah tadi matahari kita pada hari ini Semoga bisa bermanfaat Apabila ada pertanyaan bisa didiskusikan dalam forum kelas masing-masing Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!